Hai semua, perkenalkan nama saya Hanesia Blesi Valentine Setemorang. Saya dari kelas 10 MIPA 1, SMA Katolik Cinta Kasih Timing Tinggi. Di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai laporan praktikum konekeragaman hayati. Dari praktikum yang telah dilaksanakan di lapangan, bahwa pada suatu tanaman terdapat variate serangga dengan jumlah yang cukup banyak dan terdapat juga berbagai penyakit yang timbul pada tanaman tersebut yang menyebabkan gangguan baik secara morfologi maupun fisiologi. Pengendalian pada tanaman dilakukan dengan cara penggunaan pesticida, dengan pesticida alami dan juga ada yang sintetik. Hama merupakan suatu organisme yang mengganggu tanaman, merusak tanaman dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, membuat produksi suatu tanaman berkurang, dan dapat juga menimbulkan kematian pada tanaman. Serangga hama mempunyai sebagian tubuh yang utama yaitu caput, abdomen, dan thorax. Beberapa penyebab kuturan keanekaragaman hayati yang berasal dari kegiatan manusia diantaranya yaitu perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, dan juga pencemar lingkungan. Dari hasil praktikum yang mengenai keanekaragaman hayati dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Dapat juga diartikan sebagai kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Sekian dari apa yang ingin disampaikan kali ini. Maaf, saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.